Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah Surakoh bin Malik Benda Bunuh Rasulullah Perjalanan jauh dengan melintasi padang pasir Dan gunung-gunung batu terjal adalah perjalanan yang sangat melelahkan Belum lagi ditambah adanya rasa was yang selalu menghentui Karena ancaman orang-orang kafir kures Itulah perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW selalu berjikir Sedangkan Abu Bakar yang setia mendampingi Tampak sesekali menoleh ke belakang Untuk memastikan kalau tidak ada orang yang mengintai Untuk mencederai Rasulullah Jauh dari belakang tampak seorang lelaki mematuh kudanya untuk mendekat Dia adalah Surakoh bin Malik yang hendak membunuh Rasulullah Gegara terkiur iming-iming hadiah besar yang disayimbarakan oleh penggede kafir kures Ketika kudanya hampir mendekati Rasulullah Dan pedang yang di tangannya hendak disabatkan Tiba-tiba kudanya terperosok Lalu Surakoh terjatuh Dan itu terjadi hingga tiga kali Bahkan untuk yang ketiga kalinya Kaki kuda itu terjerembab sangat dalam di kubangan pasir Ketika itu Surakoh minta ampun Agar tidak dibunuh Atau diciderai dan berjanji Tidak akan menceritakan keberadaan Rasulullah Ketika nantinya pulang ke Makkah Sesungguhnya orang-orang berhijrah karena Allah Akan diampuni dosanya Dan Allah akan menyayanginya Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 100 Yang artinya Barang siapa berhijrah di jalan Allah Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas Dan rezeki yang banyak Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Dan rasulnya Kemudian kematian menimpanya Sebelum sampai ke tempat yang dituju Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran Surat An-Nisa ayat 100 Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh